Hari ini saya mendengarkan apa yang dikatakan oleh Deki Ngadas dalam videonya yang ditermitkan dua hari yang lalu. Saya tertarik untuk menanggapinya bahwa Zara Deki Ngadas itu telah membuat sebuah video dua hari yang lalu yang berjudul Salah Skriptura Ribuan Denominasi. Dan itu merupakan sesuatu yang diharapkan kepada Patris Aligro untuk mengajak menghentikan polemik antara protestan dan katolik yang menurut Pak Deki Ngadas tidak produktif. Dan saya pikir ini sebuah ajakan yang bagus dan saya juga sudah memperhatikan bagaimana video dari Patris Aligro yang sering kali membidat-bidatkan protestan dan juga dasarnya hampir tidak ada yang ilmiah begitu. Maafkan saya ini Pak Pak Patris Aligro gitu. Dia terlalu cenderung negatif gitu loh, cenderung sinis gitu. Seakan-akan ingin membodohi gitu loh, ingin membodohi apa namanya, umat katolik gitu loh. Sehingga umat katolik begitu rame-ramenya mendukung karena umat katolik menganggap Romo Patris Aligro ini punya hak magistrum, punya mengajar. Dia berkatakan, wah kelasnya lebih tinggi daripada pembicara-pembicara protestan. Saya juga bingung kuliah macam apa yang ada di Romo ini begitu ya. Apakah di Indonesia ini kuliahnya sudah luar biasa sekali gitu. Apalagi sekarang kan kalau di dalam pendidikan itu kan ada standarnya. Kita sudah tahu standarnya. Dan saya sebagai seorang yang cukup ahli di guru-guru melihat orang berbicara saja menjelaskan langsung saya tahu kualifikasinya. Apakah dia kualifikasinya sarjana, magister, atau dokter begitu. Maka itu saya pernah katakan di video saya, untuk apa sih membidat-bidatkan protestan dengan alasan yang tidak jelas. Kemudian juga ketika dia membahas soal skriptura, dan dia bahas, ya bukannya membahas sebetulnya. Dia menyerang habis-habisan, padahal sih dia lihat hanya fenomena begitu. Tapi dia tidak mengerti fenomena itu. Harusnya kan dia tanyalah kepada protestan, kenapa terjadi seperti ini, kenapa terjadi seperti ini gitu kan. Kemudian juga ada lagi tentang perpecahan, protestan terus berpecah, begitu kan. Apalagi juga ada dari protestan juga yang mengatakan, wah ada 60 ribu denuasi, ada segala macam gitu. Saya sudah jelaskan, ya sudah lah apa yang dipersuahankan dari segi publik, ya kebijakan publik kan itu tidak ada masalah di dalam negeri ini. Tapi di segi misalnya protestannya, mereka juga tahu lah, orang-orang protestan pasti mengertilah bagaimana menyatukan keberbedaan itu. Pasti ada, cuma memang bedanya orang protestan kan pada umumnya tidak memaksakan penyelagaman. Meskipun ada kelompok-kelompok terserah itu yang menyeragamkan gitu. Tapi kan itu kan persoan-persoan kecil, itu pun terjadi sebenarnya di Katolik, di mana-mana terjadi lah. Jadang-jadang seperti itu. Nah, sepertinya adalah ajakan Deki Ngadas ini merupakan sesuatu yang baik untuk bisa membuat iklim polemik protestan dengan Katolik ini bisa lebih sejuk, begitu. Apalagi, ini kan sama-sama Kristen gitu, Kristen Protestan, Kristen Katolik, begitu. Dan menurut saya untuk apa dirimutkan? Dan kemudian juga boleh kita mengkaji hal-hal yang sifatnya ya kajian lah gitu. Jadi Katolik, mengkaji aja. Apa namanya bidang kajiannya? Jangan mengkaji bidat-kajian, langsung membidat-bidatkan. Dan saya juga sebenarnya ingin menjawab banyak hal gitu. Apalagi dikatakan tradisi Katolik itu sempurna, pengelola, segala macam. Ya, bagi saya sih sesuatu yang lucu saja gitu. Kalau orang-orang masa kini yang kritis mendengarnya juga heran. Bagaimana bisa ya terjadi? Nanti kapan-kapan juga saya akan menjelaskan bagaimana orang profesor membaca Alkitab gitu. Supaya jangan dikatakan tidak ada standarnya. Kalau tidak ada standarnya, bagaimana bisa apa? Bisa belajar teologi. Kemudian dikatakan Romo lebih pintar dari teolog protestan. Wah, tunggu dulu. Masa sih? Masa jadi Romo pasti pintar, istri yang sisi dulu lah. Kemudian dikatakan gampang jadi pendeta. Siapa yang bilang gampang? Itu kan harus dilihat ketika yang terjadi sekarang kan dalam protestan itu bukan semuanya pendeta. Itu kan, apa namanya, sekolah-sekolah tinggi itu kan sekolah agama dalam arti kata itu dalam banyak bidang ya. Bukan dalam bidang hanya teologi gitu. Jadi sekolah agama itu kan sudah menjadi sekolah publik ya. Bukan seperti seminari masa lalu pada masa kini di Indonesia. Jadi kalau Katolik melihat sekolah tinggi teologi seperti sekolahnya Romo, ya beda. Sekolah Romo kan jadi Romo. Sekolah protestan itu kan, itu publik. Ada dalam kebijakan publik. Ada akurtasinya. Nah, saya nggak tahu apakah sekolah Romo itu ada akurtasinya. Kalau menurut saya sih mungkin nggak ada akurtasinya kali. Mungkin ikut-ikut gabung di mana, saya nggak ngerti gitu ya. Kalau sekolah tinggi persahabat tidak ada, ya saya tahu ada akurtasinya. Begitu ya. Jadi, yang tolong diperhatikan itu, ya untuk teman-teman yang sering bertempur, berpolemik ya. Jadi ajakan dari ringgadas untuk berzamai, atau lebih tepatnya tidak melanjutkan polemik-polemik yang tidak jelas itu. Menurut saya ditanggapi saja, bagus. Dihentikan saja lah. Untuk apa sih seperti itu? Bahaslah gagasan-gagasannya. Jadi, Katolik kalau merasa Katolik itu hebat, bagus ya bahas saja. Ya, baparkan doktin-doktin Katoliknya. Jangan tiba-tiba langsung membahas ke protestan, membidati-bidati protestan. Kan lucu begitu kan. Dari mana halurnya begitu kan. Gagasan bagaimana gitu. Kemudian kalau Patolik merasa ya, kitabnya apa namanya, dari mereka ya, buktikan aja, jelaskan sendiri. Orang protestan juga gak terganggu ya. Dengan kanon dari segala macam itu gak terganggu. Kan mungkin dengarkan juga lah bagaimana Pak Jeky Ngadas itu menjelaskan pandangan-pandangannya. Supaya suasananya menjadi dingin gitu. Supaya jadi sejuk gitu. Dan saya juga, apa namanya, terlibat dalam diskusi-diskusi ini jadi mengasihkan gitu. Jadi bisa mendidik, apa, mendidik untuk proses pembelajaran bagi masyarakat ya. Baik bagi umat Katolik, maupun bagi umat protestan gitu. Jangan sampai kita berlulah-lulah di video Youtube ini tidak ada kontribusi positifnya. Itu kan sayang sekali begitu. Jadi saya berharap ya, Patris Alegro, ya lebih baik mencoba laga dasar saja. Walaupun dalam hal beberapa yang saya lihat, kelihatannya sudah ada mulai perubahan-perubahan. Tapi cobalah ya, ditanggapi ya, tanggapi daripada alat, daripada pembawaan daripada Pak Jeky Ngadas tersebut. Tapi bagi saya adalah bahwa protestan maupun Katolik itu bisa diam bersama dengan hukum dalam rumah pluralisme. Jadi Patris Alegro jangan bilang pluralisme itu relatifisme. Tolong pelajari baik-baik. Jadi pluralisme itu menerima ya, Katolik, protestan, dan agama-agama lain di dalam rumah pluralisme atau rumah bersama. Seperti adalah Pancasila. Pancasila itu pluralisme. Dia adalah rumah bersama kita. Jadi di dalam Pancasila, dalam rumah bersama kita, maka tidak boleh agama-agama Katolik itu saling memidatkan. Bahkan saya katakan berdasarkan kebijakan publik di negeri ini yang mengakui aliran-aliran yang ada, sebenarnya juga tidak boleh. Seperti misalnya, protestan saling memidatkan satu sama lain. Protestan dalam arti kata, Katolik ini kan juga kalau disebut gerakan, ya tadi gerakan, terus kemudian juga injili, terus kemudian juga liberal. Terus terang, saya sih sudah melampaui gerakan-gerakan itu. Jadi saya tidak ada persoalan dengan gerakan injili, gerakan liberal, tidak persoalan. Karena memang, sebagai peneliti kan kita melihat segala sesuatunya dan kemudian mencari stesisnya, mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi pluralisme itu adalah rumah bersama. Pancasila itu rumah bersama. Jadi, kelompok-kelompok yang sudah diakui, gitu ya. Jangan sampai mengklaim diri paling sempurna. Seperti dulu juga begitu. Misalnya juga aras nasional. Misalnya aras nasional ada PGI, ada PG, GLI, segala macam itu. Ada 13. Dan mereka tidak boleh merasa lebih superior. Kadang-kadang yang banyak itu merasa lebih superior, kemudian mendiskriminasikan yang lain. Jadi ketika ditampung, karena memang Indonesia mengakui agama-agama yang diperlukan seperti itu. Kemudian serangan-serangan juga dari Katolik, kepada Protestan, juga Protestan kepada mereka yang disebut bidat itu juga mesti hati-hati. Ya, di negeri ini. Seperti Saksi Yoppa, Marumanisme, itu kan sudah ada di gereja-gereja independen, di diri Jendimbaan Kristan. Kenapa Anda, apa, teman-teman saling menyerang begitu? Ya, kalau memang, apa namanya, ingin menyerang, ya sudah ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Ya, mari-mari lah kita urus sendiri, begitu. Biasanya kalau mereka melanggar undang-undang atau kebijakan, dilaporkan saja. Bukan berarti saya ini menjadi singkretis, bukan. Bahwa ini menjadi rumah bersama. Jangan mengklaim diri paling benar, paling sempurna. Kita mungkin bisa belajar. Belajar sama-sama lain, satu sama lain, untuk bisa saling menguatkan. Jadi saya harus berani bergerak lebih jauh lagi, ya. Jadi demikian, saya percaya bahwa Patris Alegro akan juga mendengarkan perkataan daripada Nyapra Niki Ngadas, ya, yang dua hari lalu tentang soal skriptura, ya. Dan juga tuduhan Patris Alegro, di rumah supecahan, gitu, banyak, gitu. Padahal yang memang terjadi juga di Katolik, gitu, lah. Jadi, ya untuk kalangan intelektual, penelitian, hal-hal seperti itu tidak tertutup, lah, ya. Kita, untuk kita mudah saja mengidentifikasinya. Nah, karena itu, biar kita berharap dalam beberapa hari ke depan ini, polimik itu sudah mudah menurun. Dan kemudian silakan, Katolik membahas apa itu Katolik. Kemudian protes juga membahas protestan. Tapi juga, persoalannya juga, protestan juga jangan saling sesat menyesatkan, saling mengutuk, begitu. Saling mengatakan orang lain setan, jangan salah, gitu, ya. Seperti juga, kalau saya lihat juga, kasihan juga, Filip Mandopa itu kan, dia, menurut saya, dia tulus, lah, ketika dia mengatakan menyebut lo kudus. Dan dia tidak berpikir, dia tidak berpikir menghina lo kudus, menghina Tuhan, tidak. Dia berpikir, ya, dia punya pengalaman, kemudian dia mau lebih luas, orang lain diberkati. Mungkin begitu. Tapi kan juga yang lain, sih. Seperti pendeta Niko, gitu, seperti itu. Di protesan banyak sekali itu. Tapi itu kan, sudah dilindungi di Pancasila. Jadi, gak perlulah, ya. Beberapa gereja yang merasa menjadi wakil Tuhan itu, klaim kebenaran, klaim murni, menghujat, ya, kelompok lain. Apalagi belum ada penelitian yang mendalam. Apalagi mengambil. Itu guru palsu dari perjanjian lama. Hubungannya apa, saya juga gak ngerti, ya. Karena saya juga pernah diserang langsung oleh, bukan saya langsung serang ke saya. Orang yang menerima pluralisme itu guru palsu, dosen palsu. Saya, loh, waduh. Nah, setelah salah saya menjelaskan apa itu pluralisme. Lalu, tulisan saya juga sudah ada tentang pluralisme agama, begitu ya. Tapi, ya, kadang-kadang ada orang-orang yang ingin berbicara segalanya. Padahal kita tidak bisa berbicara segalanya. Baik-baik, kalau kita bicara bidang-bidang kita, mungkin akan menjadi tempat yang menarik. Saya pikir YouTube ini akan menjadi tempat yang sangat berharga, memberikan, apa namanya, kontribusi untuk kita semuanya, mencerdaskan masalah secara lebih luas. Jadi, sekali lagi, kalau kita baca di Alkitab, ya, Yesus itu, gembala itu mati untuk doma-dombanya. Dia mencari yang hilang, dan dia berkorban untuk yang hilang tersebut. Maka, para pemimpin agama atau kotak agama, kita-kita semuanya, janganlah mengorbankan umat, hanya untuk kepopuleran, ketidaran, tapi biarlah kita merawat umat untuk menjadi cerdas. Terima kasih.